Spesiality dari Tuyinda dan Benny ya I'm sorry, I'm not there ya But you know what, kalau setiap pagi Oke, one day ya Pake garpu mau kita makan ya, atau pake chopstick Yang 500 ribu, itu mau gak? Yang 14 juta dong, setiap bau gak kalau misalnya dipengar Makan nanti ya, nanti ya Kita minta sama produser, kita akan makan pada saat live After durian, this is my kind of thing Karena everyday in the morning, I need my cup of joe Ya kan, kopi Nah, untuk para pecinta kopi dan spageti Di kota Cimahi, Jawa Barat, ada cafe yang menyediakan menu kolaborasi keduanya Spageti and cafe Wah, ini anak saya bisa damai sama saya Saya suka spageti, saya suka kopi Katanya sih memang meski spageti dan cappuccino ini dilebur menjadi satu Cita rasa keduanya katanya tetap terjaga Gimana rasanya? Seperti apa, kita lihat dulu Spageti Hmm, hidangan pasta tradisional Italia ini memang lezat menggugah selera Dan sebuah cafe di kawasan Cihanjuang Cimahi Menyuguhkan pasta silindris ini bersama fried bread dengan beragam rempah Serta saus cappuccino Jadi, spageti yang identik dengan rasa gurih lengkap dengan keju dan daging cincang Di sini malah berpadu dengan cappuccino Yang tentu saja menghadirkan sensasi unik di lidah Seperti ini nih cara membuatnya Pertama, masukkan margarin, irisan bawang putih dan bawang bombay secukupnya Lalu, masukkan spageti dan merica bubuk Masak hingga merata, angkat dan tiriskan Nah, untuk saus kopinya Sang Koki memasak espresso bersama bumbu rahasia Panaskan hingga mendidih Lalu siram di atas spageti Sambil dihias dengan fried bread dan rempah Spageti cappuccino pun siap dihidangkan Sang pemilik cafe sebelumnya terinspirasi banyaknya pencita kopi di Bandung Hasil menu racikanya ini hadirkan spageti yang gurih, creamy dengan cita rasa espresso yang khas Satu spageti dan satu gelas cappuccino bisa jadi satu dalam satu rasa Yang hasil rasanya itu melebur menjadi satu Dan tidak merubah dari sisi rasa mie spageti itu sendiri Rasanya tetap seperti spaghetti, gurih, creamy dan cita rasa espresso dari kopinya tetap terasa Menu unik ini ternyata jadi favorit pengunjung Banyak dipesan dan membuat suasana cafe selalu ramai Rasanya emang enak dan beda dari spageti yang lain yang pernah aku coba Emang ini rasanya karena cappuccino, ada rasa cappuccino nya Baru kan baru mendengar gitu, kalau apa sih Spageti cappuccino biasanya kan ada keju atau saus-saus tomat gitu Nah, kalau penasaran seperti apa sih rasa spageti cappuccino ini Boleh lho datang langsung ke cafe warung kompas ini Cukup membayar 25 ribu rupiah dan nikmati seporsi hidangan menggugah selera ini Jimmy Martino melaporkan untuk NET Oke, that's it, we're full dan sudah satu jam juga kami menemani Anda Sekarang waktunya kami pamit cari makan beneran ya Betul Dan tanyaan kami hari ini bisa juga Anda saksikan lewat Instagram dan channel Youtube Indonesia Money Show NET Jangan lupa di like and subscribe Selalu sebarang semangat, cinta, damai Jaga persatuan bangsa dengan cara say no to hoax Dan jangan julid Jangan julid Have a great day guys Bye-bye Jangan julid